vmos bisa menjalankan aplikasi root di hp non root. emang bisa? emang bener bisa bun. kalau kalian ingin tahu lebih jauh tentang vmos, ayo kita bahas. oke bun, seperti biasa, balik lagi sama saya, orang pencari masalah. bukan pencari mbak salah. soalnya saya tidak demen mbak-mbak. tidak usah intro kelamaan. langsung saja kita ke intinya. nah kita mengenal vmos atau aplikasi vmos ya. itu adalah sebuah aplikasi yang bisa dipasang di hp android non root. dan bisa menjalankan aplikasi root. apa memang benar bisa? ya jelasnya memang benar bisa bun. tapi ada sebagian user yang salah tangkep. maksudnya bukan nangkep bh janda yang terbang ke bawah angin. tapi salah mengartikan fitur dari aplikasi vmos ini. memang aplikasi vmos ini bisa menjalankan aplikasi root di hp android non root. tanpa harus melakukan unlock bot loader dulu. tapi tidak setara seperti root yang aslinya. ya kalau kalian sudah memasang aplikasi vmos dan bisa membuka aplikasi yang meminta akses root. kalian bisa bebas memasang aplikasi franco kernel manager, terus aplikasi x kernel manager, aplikasi root booster, dan ubah sistem. sudah seperti ubah kolam ikan. tidak seperti itu bun. nah aplikasi vmos ini adalah sebuah aplikasi yang bisa membuat hp android kita menjadi dua ruang atau dual os. nah ruang yang pertama itu adalah os non root. dan ruang yang kedua itu adalah os yang sudah di root. nah sedangkan sistem ada di ruang pertama bukan di ruang kedua. nah sedangkan untuk tweak android, terus mode, script, modu magisk, atau beberapa baris kode yang bisa meningkatkan kinerja cpu, gpu, low memory killer, dan kernel tweaking itu ada di os yang pertama. jadi meskipun kalian menggunakan aplikasi vmos, ya bukan berarti kalian bisa memodifikasi sistem hp android kalian sama seperti hp android yang sudah di root. nah hp android kalian itu masih tetap dibatasi selayangnya hp android non root. ya contohnya ya, misalkan kalian sudah pasang aplikasi vmos nih. nah kalian masih tetap tidak bisa menjalankan aplikasi francok kernel manager, terus aplikasi root booster, dan semua aplikasi yang bisa memodifikasi sistem. karena sistem hp android ada di os yang pertama bukan yang kedua. oke, bang ojan akan jelasin sambil memasang aplikasi vmos. kalian bisa ikuti sesuai yang ada di video. nah disini hp bawa ojan sama sekali belum di root. jadi tidak bisa akses folder yang bernama directory root. kalian bisa lihat sendiri. nah sekarang kalian pasang 2 aplikasi. nah jadi aplikasi yang pertama itu adalah aplikasi vmos nya, dan aplikasi yang kedua itu adalah kodenya. nah kalian pasang aja seperti biasa. oke kalau misalkan sudah beres, jangan dulu dibuka bun. kalian pasang aplikasi yang kedua nya. nah kita pasang seperti biasa. oke kalau misalkan sudah beres, jangan dulu dibuka. kalian tutup aja. kemudian kalian pergi ke home. nah disitu bakalan ada 2 aplikasi yang sudah kalian pasang tadi. nah yang kalian buka adalah aplikasi vmos nya. nah disini lagi hujan bun. kalau misalkan sudah kalian buka. cukup kalian gulir aja ke kanan. sampai mentok sampai habis. kemudian klik aja enter vmos. kemudian klik on. nah disini kalian aktifkan aja bagian display nya. nah kemudian disini kalian klik to authorize. nah selanjutnya kalian izinkan aja semua hak akses aplikasi nya. atau permisi nya bun. kita klik aja izinkan semuanya. kemudian klik to authorize. nah disini kalian bakalan disuruh menunggu kurang lebih sekitar 5 menit. jadi sampai loading nya habis. jangan kalian keluarkan atau jangan mencet apa-apa. oke mbak ojan skip. nah disini sudah selesai. nah selanjutnya kalian bakalan disuruh menunggu lagi selama 5 menit. sebenarnya sih tergantung kecepatan internet nya. oke disini sudah mbak ojan skip sampai ke beres nya. dan kita tunggu sebentar lagi kita bakalan masuk ke dunia baru. dan inilah os atau rom yang sudah di root. dan kalian bakalan melihat ada bulet-bulet yang mirip kayak node curut. bisa kalian pindahin kemana aja. jadi kesimpulannya. hp android kalian punya dual os. jadi untuk yang sekarang ini mbak ojan pakai. ini os yang sudah di root. nah sedangkan untuk yang sebelah kirinya itu adalah os yang belum di root. nah cara kalian berpindah ke os yang sebelumnya. kalian cukup klik aja di bagian navigasi bar. nah ini adalah os yang belum di root. dan yang sebelah kanan ini adalah os yang sudah di root. jadi kesimpulannya kayak gitu. nah untuk cara mengaktifkan route access di rom yang kedua. caranya kalian klik aja setting atau setelan lah. nah kalian bakalan melihat ada tulisan r atau root. nah cukup kalian klik aja di bagian fitur itu. kemudian kalian klik aja enable root. kemudian pilih watch now. nah kalian tunggu selama 30 detik. kalau misalkan kalian sudah menunggu selama 30 detik. maka bakalan muncul tulisan kayak gini. nah kalian klik aja restart now. ini hp kalian tidak akan restart. tapi bakalan balik ke os yang pertama. atau layar yang pertama. nah selanjutnya kalian buka lagi aja aplikasi vmos nya seperti biasa. nah kita buka. kemudian kita tunggu disini ada proses loading yang tidak begitu lama sih. ya kurang lebih sekitar 5 detik lah. ini ngelilanya. oke disini mbak ojan sudah masuk lagi ke rom vmos. dan untuk tampilannya kayak gini bun. gak ada aplikasi gak ada game. jadi sama seperti hp yang baru di restart. nanti bakalan ada aplikasi baru yang bernama super user. nah kalian cukup klik aja. kemudian klik titik 3 yang ada di sebelah kanan atas. kemudian pilih setting. nah di bagian super user access. kalian pilih apps and adb. kemudian kalian pilih aja di bagian time this only. kalian rubah menjadi remember choice. kemudian pilih allow. nah di bagian respon otomatis. kalian rubah menjadi allow. oke kalau misalkan sudah kayak gini. berarti rom yang kedua ini sudah berhasil di root. atau sudah bisa menjalankan aplikasi yang membutuhkan access root. nah untuk cara kerjanya kayak gimana bang. jadi aplikasi ataupun game yang membutuhkan access root. itu kalian harus pindahkan ke rom yang kedua. dari rom yang pertama. caranya kalian klik aja file transport. kemudian kalian pilih import. nah nanti aplikasi ada di rom pertama. itu bisa kalian pindahkan ke rom yang kedua. nah disini bang ojan mau memindahkan aplikasi root explore. nah kita klik aja import. kemudian kita tunggu proses sampai selesai. disini sedang memasang. oke disini sudah berhasil terpasang. sekarang kita tekan aja keluar. kita kembali ke menu awal. nah disini untuk aplikasi root explore sudah terpasang. sekarang kita buka aja. kita tekan oke. disini kita rapihin dulu foldernya. jadi biar kagak terlalu pusing. kita centang. kemudian kita tekan kembali. nah jadi disini di rom yang kedua. bahwa ojan bisa akses directory root. nah jadi kesimpulannya. root access ini cuma berlaku. atau hanya berjalan di rom yang kedua. bukan di rom yang pertama. misalkan nih kalian ingin membuka unlock fps game mobile legend. maka kalian harus pindahkan game mobile legend itu ke rom yang kedua. bukan di rom yang pertama. kalau misalkan di rom yang pertama itu masih tetap terkunci. jadi tidak akan bisa dibuka. harus kalian pindahkan ke rom yang kedua. atau ke layar yang kedua. jadi intinya seperti itu. nah untuk memori yang digunakan ini masih tetap menggunakan memori internal. jadi bukan di double ya. misalkan memori internal kalian itu ada 12GB. terus kalian memindahkan data game kalian ke rom yang kedua. memori kalian tidak akan dipakai. ini istilahnya seperti klon. tapi perlu digarisbawahi dulu sama kalian. meskipun rom yang kedua ini sudah di root. dan bisa menjalankan aplikasi yang membutuhkan akses root. tetap saja hp android kalian tidak bisa dimodifikasi sistemnya. soalnya rom kedua ini cuma klon doang. ya contohnya disini bahwa ojan mau memindahkan. atau mau mencoba memasang aplikasi FDII. sedangkan aplikasi FDII itu adalah aplikasi untuk meningkatkan performans android. oke disini sudah berhasil. dan yuk kita coba untuk membukanya. nah disini sudah diizinkan super user. tapi aplikasinya tetap tidak bisa dibuka. atau tidak bisa dipencet. jadi meskipun sudah di root. hp kalian masih tetap tidak bisa dimodifikasi sistemnya. nah mungkin disini kalian bisa ya. untuk menghapus bloatware. tapi hanya berlaku di rom yang kedua. tidak berlaku di rom yang pertama. misalkan mbak ojan mau menghapus aplikasi browser. dan aplikasi gallery. oke kita hapus saja seperti biasa. dan sudah selesai. sekarang kita balik lagi ke home. dan disini untuk aplikasi gallery. dan aplikasi browser nya. tidak akan bisa kita buka. dan disaat kita klik aplikasi nya. itu pasti bakalan force close. atau tertutup sendiri. tapi disaat kita balik ke rom yang pertama. atau di rom yang belum di root. itu masih tetap ada aplikasi nya. jadi ini hanya sebatas clone saja. jadi seperti itu. mungkin root access ini cuma berlaku. buat beberapa aplikasi saja. contohnya kalian ingin menjalankan. aplikasi terminal emulator. ataupun aplikasi termux. dan biasanya cara ini dipakai. buat user yang ingin nge-cheat. bukan ingin naikin performa seandroid. soalnya aplikasi ini. tidak bisa naikin. atau tidak bisa memodifikasi sistem hape android. oke jadi segitu saja. yang bisa bawa ojan jelasin. tentang aplikasi vmos ini. atau aplikasi yang bisa kalian jalankan. di hape android non root. untuk menjalankan aplikasi root. kalau masih belum paham. belum pahamnya di bagian mana. ya boleh tanya ke bunci. soalnya bunci sekarang sudah buka lagi. oke terima kasih yang sudah menonton sampai habis. jangan lupa like sama sub care cap nya. bahwa saya harus pamit. sampai ketemu di video selanjutnya. thank you bun. selamat menikmati. selamat menikmati.